Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah terima Kita tidak pernah tahu dosa mana yang Allah ampuni Dan kita tidak bisa menjamin bagaimana hari esok yang saat ini kehidupannya damai Tidak diserang komentar negatif, tidak dijatuhkan, tidak dijauhi dan tidak dikecewakan Apakah akan sama dengan hari-hari yang akan dilalui ke depannya Kita tidak bisa menjamin dan memastikan sedikitpun Terkait amal perbuatan Sungguh Allah yang maha mengetahui jelasnya Allah mengetahui apa yang dinyatakan dan disembunyikan Manusia tidak akan lepas dari ujian dan godaan Dan kita tidak bisa mencela perbuatan seseorang yang tidak kita sukai Kita tidak bisa menjatuhkan sesukanya dan melemparkan kata sepuasnya Berang siapa yang menghina saudaranya karena sebuah dosa yang diperbuatnya Dia tidak akan mati sehingga melakukan perbuatan dosa itu Janganlah kamu mencela saudaramu atas kesalahannya Boleh jadi Allah merahmatinya dan Allah memuji kamu melakukan kesalahan yang sama Lebih baik tidak mencela Lebih baik tidak melemparkan kata yang sebaiknya tidak dikatakan Idul Qaim Rahimahullah berkata Seseorang mudah menjaga dan berhati-hati terhadap makanan yang haram Kezoliman, zina, mencuri, minum homer dan melihat apa yang diharamkan dan contoh lainnya Namun dia sulit untuk menjaga dari gerakan lisannya Boleh jadi orang yang dicela perbuatannya Dia mengakui dosa dan kesalahan dihadapannya Di tengah lontaran kata-kata yang menjatuhkannya Boleh jadi kita terlupa dengan salah dan akhilaf yang pernah terjadi dalam laku dan kerja kita Sehingga merasa solih dan paling benar ucapan dan perbuatannya Kita tidak bisa menjamin bagaimana akhir perbuatan seorang hamba Dan kita tidak bisa sombong sampai husnul khotimah benar terjadi ke dalam akhir penghidupan kita Idul Qaim Rahimahullah berkata Siapa yang lemah lembut kepada hamba Allah Maka Allah akan lemah lembut kepadanya Siapa yang menyayangi makhluknya Maka Allah akan menyayanginya Dan berang siapa yang berbuat baik kepada mereka Maka Allah akan berbuat baik kepadanya Berang siapa yang dermawan kepada mereka Maka Allah pun akan dermawan kepadanya Berang siapa yang membantu mereka Maka Allah akan membantunya Berang siapa yang menjaga aurat mereka Maka Allah akan menjaga auratnya Berang siapa yang memaafkan mereka Maka Allah pun akan memaafkannya Namun berang siapa yang mencari-cari aibnya Maka Allah akan membuka aibnya Berang siapa yang mencemarkan kehormatan mereka Maka Allah akan mencemarkan kehormatannya dan membuatnya malu Berang siapa yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kebaikan Maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepadanya Berang siapa yang menyulitkannya Maka Allah sebarang ta'ala akan menyulitkannya Berang siapa yang membuat makar Maka Allah akan membuat makar kepadanya Berang siapa berbuat baik kepada makhluk dengan sebuah perbuatan Maka Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan yang semisal Baik di dunia maupun di akhirat Perbuatan Allah terhadap hambanya Sebagaimana perbuatan hamba kepada makhluknya Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis disebutkan Berang siapa menjaga aurat seorang muslim Maka Allah SWT akan menjaga aurat yang baik di dunia maupun di akhirat Berang siapa meringankan beban seorang mu'min di dunia Maka Allah SWT akan meringankan beban yang nanti di hari kiamat Berang siapa memudahkan orang yang kesulitan Maka Allah SWT akan memudahkan hisapnya Berang siapa memaafkan orang yang menyesal Maka Allah SWT akan memaafkan kesalahannya Berang siapa membantu orang yang kesulitan atau menghilangkan kesulitannya Maka Allah SWT akan menaunginya di dalam arshinya Semoga Allah senantiasa menjaga kita Mengampuni setiap dosa Serta menunjukkan pada jalan kebaikan Maka Allah SWT akan menjaga Maka Allah SWT akan menjaga